selamat datang kembali di channel stoktik sinari bapak ibu hari ini tanggal 17 juni 2022 ya ini sudah pertengahan bulan tanpa terasa ya tinggal beberapa hari lagi hari aktif ya di bulan juni ya hari ini cukup lumayan ya di SG kita ya cukup jelek maksudnya tapi menariknya dia dipaksa ya dipaksa naik di atas support di 6921 ya di atas 6921 dia di akhir-akhir perdagangan ya bapak ibu kalau bapak ibu lihat disini ya dia dipaksa naik nih ya 1425 dia udah mulai hijau udah mulai naik terakhir dipaksa naik ya jadi saham-saham yang naik di mendadak itu ya kayak AC ya telkom nah itu dia maksa naik nah jadi mudah-mudahan pertanda bagus oke pertanda bagus dan ini menjadi low yang baru ya mudah-mudahan ya jadi tadi disini terus saya geser ya kesini intinya di semoga ini jadi low yang baru di area sini aja lah ya nggak usah lebih turun lagi gitu dan kalau dilihat ya memang nih gap ya kan gap jadi ya ya udah udah ditutup kemarin juga nah kalau dari gap yang lain sih harusnya udah nggak ada ya ini udah ditutup udah nggak ada harusnya ya jadi mudah-mudahan ini low terakhir gitu dengan catatan tidak ada aneh-aneh lagi nih berita aneh-aneh dari luar ya sentimen-sentimen negatif yang suku bunga yang apa segala macem nah jadi mudah-mudahan udah nggak ada ya nah jangan sampai Indonesia juga ngikutin ikut naikin suku bunga gitu nah suku bunga kalau Indonesia naikin juga ya udah ya potensi resesi gitu ya potensi resesi dimana ya resesi biasanya saham juga ikut turun gitu ya karena banyak yang keluar dari saham nah kalau dilihat memang mungkin ini menjadi nanti area-area apa ya area konsolidasinya ya mungkin agak lebar jadinya ya cuma nanti saya belum mau spekulasi sekarang kita lihat dulu aja nih pantulan di support ini bener-bener bikin mantul atau ya udah kepentok di sini ya kalau kepentok di sini ya berarti area-nya nanti main di kotak ini ya kotak-kotak hijau yang di sini gitu ya cuma belum tahu lagi ya kemarin ya karena ada sentimen buruk itulah ya langsung gap down jauh ke bawah langsung bikin hammer sempat naik tapi sekarang koneksi lagi ya dan di sini pun ada gap ya potensi ditutup minggu depan ya minggu depan potensi ditutup gap kita lihat berhasil jebol gak di 7060 nya ini ya tapi mudah-mudahan jebolnya nanti di 7060 bukan karena goto bukan karena arto doang gitu ya kayak sales pun sedumnya tapi mudah-mudahan dengan adanya memang saham-saham yang lain big caps pun naik gitu ya itu baru bagus baru sehat oke kalau dilihat memang ya rata-rata ya volumenya ya segi kita ya segini-segini aja ya hari beberapa minggu ini normal lah ya kalau asingnya sih keluar cukup besar hari ini ya hampir 1 triliun tapi kemarin masih beli-beli harusnya barangnya masih ada gitu ya tinggal nanti mudah-mudahan aja lah yesg ini jadi pelariannya asing ya dikala market mereka jelek dikala di sana dirasa harga saham lebih mahal daripada obligasinya ya mudah-mudahan kesini gitu ya larinya ke yesg dan bisa memperkuat yesg kita gitu ya nah jadi ini yesg kita nih bentukannya udah cekadul ya udah gak karuan karena keluar masuknya asing yang juga tiba-tiba mendadak ya kita harus aware lah kita harus waspada gitu ya kita kalau kita secara teknikal ya kita hanya teknikal dulu aja ya yang jelas kalau jebol ini ya harus waspada ya banyak saham yang akan merah pastinya ya ditambah ditambah isu yang katanya jam bursa mau dikembalikan lagi ya sampai sore terus ARB ARB kita mungkin sehari tuh maksimal udah dibuka lagi sampai 35 ya 35% nah jadi intinya simetris lah ARB total ARB sama ARA tuh nanti sama kalau sekarang kan ARA nya bisa 30an si ARB cuma 7% untuk semua saham nah nanti dibuka lagi ya bagi bapak-bapak atau yang baru join di kemarin apa ya selama covid ya jangan kaget gitu ya nanti tiba-tiba yesg kita drop sampai berapa persen ya itu mungkin aja ya karena ARB kita udah 30an persen lagi gitu 20 sampai 30an persen nah jadi hal-hal seperti itu yang harus kita antisipasi bapak ibu ya nah bukan berarti kalau udah seperti itu ya kita nggak bisa trading di saham yang lain nah kita ada teknikal ada bandermologi ada fundamental nah silahkan kita lihat lah saham-saham mana yang masih berpotensi kuat gitu ya di kalah yesg menyerang seperti ini ya seperti itu ya jadi insightnya untuk yesg kalau secara manli ya manli dulu ya secara manli nih dia habis doji terus dia merah ya jadi belum tahu berbentukannya dan ini pun belum selesai ya satu bulan ini belum selesai jadi ya mudah-mudahan ada rebound ya nah hari ini udah hari Jumat dia jadi ngebentuk hammer di bawah ya setelah turun ada hammer di bawah mudah-mudahan minggu depan bisa hijau gitu ya mudah-mudahan minggu depan bisa hijau ya ini kan udah hijau tiga kali merah wajar koreksi nanti dia mudah-mudahan bisa lanjut lagi di minggu depan ya untuk yesg seperti itu ya lanjut aja ke saham pertama ada imas ya imas hari ini ditutup di harga 7.80 dengan perubahan harga 0.0% ya dia membentuk doji dua hari berturut-turut dengan volume yang hampir mirip ya kecil tapi asing kemarin jualan hari ini belum ter-record ya asing selalu masuk beberapa hari ini ya kalau dilihat memang si imas ini dia kemarin di tanggal 9 Juni ya dia mencoba breakout cuma gagal karena mungkin ketahan down trend line dan memang ya ini resistant kuat nih kayaknya di harga berapa 8.50an ya 8.70an ini resistant kuat untuk si imas nah dia retrace lagi nah mudah-mudahan dia retrace cukup sampai di 7.70an ini pas di MA60 ya nanti dia hit MA60 kena ke pantul dia rounding lagi naik ya itu potensi cup and handle ya Bapak Ibu jadi untuk imas ada potensi cup and handle bagi yang belum punya ya bagi yang belum punya spekulasi baik di sini boleh ya dengan catatan batasi resiko kalau close di bawah 705 harus buah barang oke imas ya jadi beli di sini siapa tahu dia rounding mantul di MA60 kita ambil kesempatan spek on buy on weakness ya spekulasi baik bisa potensi ke 1.020an oke dari target cup and handle nya nanti nah kalau dia ngebentuk kalau dia ternyata turun sampai sini Bapak Ibu ya turun sampai sini pun ya dia mantul itu nanti potensi triple bottom oke nih ya jadi kalau dia nanti Bapak Ibu udah beli di sini ya drop imas sampai ke 700an lagi 705 sampai 720 ini dia potensi triple bottom oke triple bottom juga targetnya sama ke 1020an seperti itu ya untuk imas Bapak Ibu lanjut selanjutnya ada imjs imjs hari ini tutup di harga 340 dengan terkoreksi sebesar minus 1,73% kalau dilihat transaksi hari ini sepi ya di imjs asing eh ini lokal lokal gak oh belum gue baca lokal asingnya eh keluar tipis ya jadi ini siapa yang ngakum kayaknya si lokalnya jppdlj ini hari ini ya nah ee imjs ini pas di support ya pas di support 340an ini support kalau dilihat memang nih ya ini supportnya imjs dia break mental dia sempet break out retrace break terbang ya nah Bapak Ibu kalau areanya seperti ini ya sebenarnya ee bisa untuk spekulasi buy ya bisa sebenarnya areanya cuma disini dia ada double top oke double top double top ini ya nih ya targetnya dia turun itu sampai ke next support ya disini di 312 imjs nah jadi kalau yang punya imjs atau baru mau beli imjs ya bisa tunggu di area 312 untuk confirm lah nah gini kalau mau ya disini kalau mau icip-icip lottps boleh ya lottps saja 10% dari modal untuk imjs misalnya gitu ya 50 juta 10 juta kita masukin dulu disini ya nanti untuk turun kesini nah baru mungkin lebih besar ya sesuai kapasitas Bapak Ibu gitu berarti kalau 50 juta 10 juta disini ya disini bisa 30 bisa 35 gitu ya terserah Bapak Ibu ya diatur jadi ee yang jelas close di bawah ini ya di bawah 300 imjs wajib di cut loss oke imjs di bawah 300 wajib di cut loss seperti itu ya ini belum ada tau tanda-tanda pantulan lah ya masih sepi banget imjs masih kemungkinan drop ya kalau ya paling-paling bagus baik disinilah paling bagus nih area paling bagus oke imjs lanjut saham saja MPMX ya MPMX hari ini diturut di harga 900 dengan perubahan harga minus koma 27% ya jadi MPMX ini juga terkoreksi dalam banget ya dalam banget jadi ini kemarin ee cup and handle nya belum sampai full ya cup and handle nya belum sampai full saya hapus dia bikin double top nah Bapak Ibu jadi kayak kalau Bapak Ibu sudah ngikutin saya gitu ya saya kalau udah ngeliat satu gini ya terus dia keliatan turun ya terus dia membal lagi gitu nah ini tuh ee apa ya yang saya takutkan double top seperti ini makanya kadang saya udah bikin bikin lingkaran merah dulu gitu kan tandain bahwa ini titik double top takutnya seperti ini gitu Bapak Ibu jadi Bapak Ibu tuh jangan kaget kok tiba-tiba harganya turun oke dan memang daya ini MPMX udah berbalik sih kalau menurut saya menjadi downtrend ya jadi masalahnya MPMX ini udah downtrend mungkin kemarin yang yang spekulasi baik disini ya saat hammer ya sekarang udah waktu ya cut loss ya Bapak Ibu mohon maaf untuk kemarin yang ikut beli ee saya sudah sampaikan bahwa batas terakhir cut loss adalah di 908 ini ya dia bikin low baru lagi berarti jelek dan dia udah tembus support ya udah sabar ya untuk MPMX seperti itu ya selanjutnya ada saham ASI ya Bapak Ibu ASI hari ini tutup di harga 6950 ya dalam perubahan harga 1,46% kalau dilihat ASI ini balik ya ke area konsolidasinya ya jadi dia kemarin breakdown support uptrend lainnya ya uptrend lainnya di breakdown dimana itu menjadi supportnya ASI namun hari ini kembali masuk ya ke area uptrend lainnya dan ee berhasil tembus resisten lagi di 6850 ya ASI ini juga menjadi salah satu saham yang ditarik di akhir ya Bapak Ibu jadi ASI hari ini ya hari ini pada hari ini kan ya di bawah terus dia ada MA260 nya dia break langsung break resisten lagi di 6850 jadi ini ASI salah satu saham yang ditarik yang membuat ISG ikut mental ke atas gitu ya nah ee ASI ini kalau drop dari sini ya drop dari sini dia potensi bisa turun ke 5500 makanya nih kemarin 6600 nih krusial juga nih buat si ASI gitu ya untungnya dia berhasil naik ya kalau dari apa ya Elliot wave nya ini sih harusnya sudah enggak berlaku ya karena ini udah 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 sama gitu tingginya ya jadi ini coba kita hapus aja ya sekarang kita lebih konservatif ini double top juga mungkin udah nah kalau dilihat sih ya memang ASI secara volume volume ya ASI secara volume ini meningkat ya meningkat dari berapa yang lalu ASI juga mulai masuk lagi ya baru masuk sih kemarin sempat jualan terus ya nah si ASI juga hari ini di akum sama bandar lokal ya dari bandar detektor dia akumulasi keterangannya nah untuk ASI kalau mau beli menurut saya belum valid sih ya belum valid untuk dibeli ASI ini tapi yang udah punya barang di bawah ya follow the trend ya yang jelas 6600 ini bapak ibu kalau jebol ini harus keluar oke 6600 jebol ke bawah jelek ya untuk ASI ya selama masih konsolidasi di area ini ya ikutin aja beli area-area sini ya manfaatin by on weakness ada pantulan lumayan ya sebenernya hari ini aja kan udah lumayan juga kan ASI kalau misalnya bapak ibu kemarin beli gitu kan ya udah 4%an gitu ya cuma ya kan gak ada yang tahu juga mungkin kalau ada yang trading scalping ya mungkin dapat tapi kalau kita yang swing sih jarang ya saya rasa nemu seperti itu paling baru ngeliat hari ini udah di support besoknya kita baru bisa beli ya gak masalah yang penting gimana caranya kita jual oke nah ASI ini masih platform pertamanya di 7600 ya jadi harus sabar dulu ini ada support eh ada resisten minor sorry di 7400 ini nah ini harus ditembus kalau nggak ini berat ya untuk kasih eh seperti dulu ya untuk kasih jadi dia still good ya still good karena ditarik naik saya kira hari ini dia bakal muji 6600 ya teratang enggak dia langsung di pantulin ke atas gitu ya ASI target di 8400 akhir tahun mudah-mudahan tercapai lanjut eh saham selanjutnya adalah TOBA TOBA hari ini turut di harga 805 ya ada perubahan harga minus 0,62% nah TOBA sendiri kalau secara volume mengecil ya koreksi dengan mengecil asing belum lokal belum kelihatan hari ini asingnya masuk ya nah kalau secara benda detektor ini di akumulasi ya big akumulasi oleh BK AK PDO DMK jadi asing sama lokal sama-sama akumulasi di TOBA nah dengan adanya akumulasi ini ya serta bentukan candle TOBA di 805 dimana 805 adalah area support ya kemungkinan akan ada pantulan ya jadi untuk TOBA kemungkinan ada pantulan tinggal dilihat besok bisa hijau 2-3 candle hijau berarti fix mantul ya apa namanya potensi lanjut lagi ngetes 904 ini ya potensi lanjut 904 nah kalau dia break ya ternyata gagal dia potensi nguji di 710 oke pasti supportnya sini ya nah 710 secara garis besar dia masih waving di dalam channelnya ya dia masih waving belum tahu polosnya dimana lah ya dasarnya jadi belum kelihatan kotoba menurut saya oke bisa aja dia nanti mantul tapi dia cuma sideways di sini terus breakdown lagi seperti ini ya masih potensi seperti itu ya cuma kalau bapak ibu yang sukanya manfaatin pantulan ya cukup ya mantulannya cukup tapi kalau misalnya maunya di swing kalau menurut saya sini belum ya ini kalau pantulan lumayan ada 12% 10% sampai 12% ya lumayan untuk toba cuma kalau untuk di swing kalau menurut saya ini belum belum cocok oke seperti itu ya untuk toba jadi ini masih downtrend ya masih downtrend banget jangan ngelawan kalau belum ada candle konfirmasinya ya jadi ini saya bilang yang seperti tadi jangan dibeli dulu tunggu 2-3 candle hijau baru bisa masuk gitu ya itu pun ini 1-2-3 biasanya abis itu koreksi lagi nyentuh resisten ya ini kan resisten udah saya gambarin nah bapak ibu catat nilainya kalau udah angka-angka dekat situ ya dijual ya kita manfaatin itu dululah ya kalau pun udah punya barang di atas beli di bawah untuk ngurangin muatan gitu average down oke average nya biar turun baik lanjut salam terakhir ada dewa dewa hari ini di harga 63 ya dengan berupa harga positif 6,78% dimana dewa ini eh menguji resistennya ya di 63 menguji resistennya di 63 dan belum bisa jebol hari ini belum jebol jadi dilihat besok ya untuk dewa kalau secara volume ini dia hijau tapi mengecil ya nggak sebesar yang kemarin asing statusnya net by ya net by tapi tipis kalau lokalnya belum terlihat nah cuma kalau dari bandar detektor dewa ini ada yang beli ya si ep lokalnya ini pd juga ki mg ya jadi harusnya si ijo juga ya hari ini nah tinggal dilihat besok seperti apa dewa mudah-mudahan bisa ngetes lagi nih ya downtrend lainnya ini ini karena dia penan ya bentukannya kalau dia break di area sini bapak ibu ya dia naiknya bisa lebih tinggi oke bisa ke 8 9 sampai 90 ya kalau dia breaknya agak bawahan ya area sini ya dia bisa break dia mungkin ke 84 dulu gitu ya jadi seperti itu ya bapak ibu untuk dewa ini targetnya 7.40 lah terdekat ya 7.40 ya sekitar 15%an lah nah besok dilihat kalau dia langsung break tapi hati-hati false break ya bapak ibu jadi kalau dia break besok dengan volume besar untuk 7.40 ya mending jual aja lah atau pasang TS ya pasang trading stop trading stop 3% 4% turun lagi dia sampai 4% kena dari harga tertinggi ya udah kejual yang penting jual gitu ya mungkin seperti itu aja ya bapak ibu untuk dewa dewa mengakhiri perjumpaan kita pada video kali ini terima kasih bapak ibu bagi yang sudah menonton salam sehat selalu